Indonesia bulu tangkis mendapat sorotan tajam dari komunitas badminton lovers dan netizen setelah mengalami kemerosotan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk Australia Open 2023. Rontoknya wakil Indonesia di babak semifinal Australia Open telah menimbulkan kekecewaan di kalangan para penggemar bulu tangkis tanah air. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia selama ini telah diakui sebagai salah satu negara bulu tangkis yang kuat, dengan sejarah panjang menyumbang gelar juara di berbagai ajang turnamen. Namun, hasil belakangan ini menimbulkan keprihatinan bagi badminton lovers, karena dari lima turnamen beruntun, hanya satu gelar yang berhasil direngkuh oleh Indonesia, dan itu pun hanya dalam ajang BWF Super 300 yakni Taipei Open 2023. Chico Aura Dwiwardoyo menjadi satu-satunya harapan yang berhasil mencatatkan namanya sebagai juara di tengah catatan buruk yang menimpa skuad Garuda. Pemain-pemain tangguh seperti Jonathan Christie, Gregoria Mariska, dan pasangan Fajar, Rian yang sebelumnya diandalkan juga hanya mampu mencapai babak perempat final atau sekadar menjadi semifinalis di turnamen-turnamen tersebut. Ainur Rohman, seorang jurnalis olahraga ternama di Indonesia, melaporkan bahwa hasil minor empat dari lima pertandingan terakhir ini telah memperpanjang catatan buruk Indonesia dalam ajang-ajang besar. Kekecewaan semakin mendalam karena pada beberapa turnamen, wakil Indonesia bahkan gagal mencapai babak final. Kritik pedas dan kekesalan badminton lovers bukan tanpa alasan. Sebagai negara bulu tangkis, Indonesia selalu diharapkan tampil dominan di kancah internasional. Julukan sebagai, negara bulu tangkis, semakin menjadi beban ketika hasil-hasil buruk terus menghampiri skuad bulu tangkis Indonesia. Muncul pertanyaan besar tentang kinerja pengurus besar persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, PBSI. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah kebijakan dan program yang dijalankan oleh PBSI sudah sesuai dengan perkembangan dunia bulu tangkis yang semakin kompetitif. Tak hanya dari kalangan badminton lovers, netizen pun ramai-ramai mengkritik dan memberikan pendapatnya di media sosial, khususnya di Twitter. Mereka menuntut agar dilakukan evaluasi besar-besaran untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi tim bulu tangkis Indonesia. Kegagalan ini pun menjadi beban tersendiri jelang bergulirnya kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Ajang prestisius ini akan dihelat pada 21 hingga 27 Agustus mendatang di Copanagen, Denmark. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk melakukan persiapan maksimal guna meraih hasil gemilang di ajang tersebut. Tentu saja, kritik yang disampaikan oleh badminton lovers dan netizen adalah bentuk cinta mereka terhadap bulu tangkis Indonesia. Mereka ingin melihat prestasi gemilang dari para pemain Indonesia dan mengembalikan julukan negara bulu tangkis yang pantas disematkan pada Indonesia. Selain berbicara tentang kinerja tim dan PBSI, mungkin juga perlu merenungkan aspek lain yang dapat berkontribusi pada hasil buruk ini. Pembinaan dan pengembangan pemain muda, dukungan finansial, serta manajemen turnamen menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Semoga kritik dan kekecewaan dari badminton lovers dan netizen menjadi cambuk bagi PBSI dan para pemain bulu tangkis Indonesia untuk bangkit dan menunjukkan prestasi yang gemilang di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 dan turnamen-turnamen berikutnya. Semoga bulu tangkis Indonesia dapat kembali berjaya dan menyumbang gelar juara bagi negara. Kita bersama-sama menanti perubahan positif dan semangat juang dari tim bulu tangkis Indonesia yang kita cintai.